selamat pagi semuanya bapak dan ibu hari ini banyak yang off-camp soalnya pada nyambi-nyambi beberapa udah bilang terus saya cerita juga tadi izin karena lagi jaga pameran pinak kraft mungkin hari ini nih sedikit informasi hari ini pertemuan terakhir untuk BAT 1 sama Pak Ruji ya Pak terus habis itu mau kemana nih nanti gantian Pak Ruji bakalan ngisi BAT 2 oke terima kasih Ibu Mega selamat pagi semuanya teman-teman di BAT 1 ada satu poster yang ini juga dibuat oleh teman-teman dari multimedia sekarang multimedianya SML itu lumayan cukup atraktif cukup aktif dengan membuat berbagai kampanye gitu ya terkait dengan green marketing ini pun ternyata temanya sama gitu ya jadi ada hijau-hijau nya disitu walaupun tanpa meninggalkan identitas dari SML UMKM Center yaitu warna orin nah apa sebetulnya green marketing dari tiga contoh video tadi ada nggak yang kira-kira mau Bapak Ibu tanyakan dulu sebelum ini kita masuk ke persoalan yang lebih serius nah yang menarik sebetulnya konsep nanti yang akan kita bicarakan berikut terkait dengan yang namanya green marketing ini adalah hal-hal yang sebetulnya sudah dipraktekan oleh Mas Singgih itu jauh sebelum orang menghebohkan terkait dengan produk-produk yang berbasis lingkungan ya jadi berbasis lingkungan itu ya tidak hanya bahan-bahan yang berasal dari lingkungan sekitar tapi bagaimana produk itu bisa diolah dan bisa dipasarkan tetap dengan landasan padi lingkungan hidup apa sebetulnya green marketing nah ini yang nanti dengan kasus yang saya berikan contoh dari Mas Singgih nanti kita ada beberapa contoh juga yang nantinya bisa Bapak Ibu kembangkan tidak usah khawatir bahwa ini green marketing itu juga bisa diterapkan tidak hanya di UMKM yang bergerak di bidang craft, passion gitu ya bahkan kuliner pun sekarang semua sangat antusias untuk menerapkan bagaimana green marketing itu bisa diterapkan dalam pemasaran produk-produk mereka ya jadi green marketing itu menurut Pak Salmon dan Pak Sewat itu adalah strategi pemasaran yang mendukung lingkungan dengan menciptakan keuntungan terhadap lingkungan jadi yang paling gampang itu adalah strategi pemasaran yang mendukung lingkungan hidup di sekitar kita nah green marketing ini titik beratnya adalah bagaimana ketika kita memasarkan produk-produknya itu basisnya adalah kita selalu menciptakan keuntungan-keuntungan tapi dasarnya adalah berdasarkan dukungan terhadap lingkungan di sekitar kita tujuan dari green marketing itu bukan hanya melihat profit jadi keuntungannya itu tidak hanya seperti Bapak Ibu ketika berjualan ya pastilah tujuan utamanya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan produk kemudian ketika dijual ya untung gitu-itu pasti ini silakan Bapak Ibu bisa mempraktekan dari sisi yang mana bahwa ketika kita berbicara green ya artinya Bapak Ibu harus bisa menerapkan unsur green ini menjadi nilai tambah dari produk Bapak Ibu ya apakah nilai tambah itu dalam bentuk proses ketika Bapak Ibu melakukan predik nah silakan nanti Bapak Ibu bisa kita berdiskusi setelah ini tapi intinya bahwa apapun produk Bapak Ibu konsep green marketing itu pasti akan bisa Bapak Ibu terapkan ya mulai dari yang terkecil terkait dengan produk apa produk bahan baku dan seterusnya sampai ke hal-hal yang sifatnya tadi proses membangun brand itu kan Bapak Ibu tidak hanya sedar menciptakan sebuah produk yang sangat-sarat dengan isu-isu lingkungan tapi juga bagaimana prosesnya ya jadi proses banyak yang bisa mengeksplorasi seperti contoh yang di awal ya Mas G. Magno itu kemana-mana dia selalu ketika ngomong bahwa radio dia itu ya radio yang sangat peduli pada lingkungan